Dua warga negara Indonesia kembali menjadi korban penculikan kelompok tak dikenal. Keduanya diculik 11 September lalu saat bertugas di kapal ikan berbendera Malaysia di perairan Sabah yang berbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kedua WNI itu diketahui bernama Samsul Saguni dan Usman Yunus berasal dari Sulawesi Barat. Hingga kini belum diketahui pihak mana yang menculik kedua WNI dari 11 WNI yang pernah disandra. Delapan diantaranya telah dibebaskan dengan tambahan dua orang ini maka jumlah WNI yang ditawan kelompok bersenjata Filipina dugaan kelompok bersenjata Filipina menjadi lima orang. Ya selama ini memang ada pandangan bahwa kalau terjadi penculikan di daerah Sabah tersebut karena berbatasan dengan Filipina, kemungkinan besar yang melakukan penculikan adalah kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Tetapi kelompok ini banyak sekali vaksinya, jadi kita belum bisa berspekulasi kelompok yang mana yang melakukan penculikan. Pada umumnya ada waktu antara seminggu sampai dengan 10 hari sampai dengan kelompok ini nanti akan menghubungi. Biasanya yang dihubungi istri atau pemilik kapal, barulah mulai nanti mereka melakukan negosiasi. Tapi ini adalah proses yang dilakukan oleh pemilik kapal sebagai bentuk tanggung jawabnya dan juga oleh istri. Terima kasih telah menonton!